Saudara kebakaran melanda belasan rumah di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada sore ini. Warga sempat panik saat api melalap belasan rumah di jalan pangkalan bambu Manggarai, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga berasal dari sambaran petir saat hujan dan angin kencang pada Sabtu sore. Percikannya memicu kebakaran salah satu rumah dan kemudian merambat ke sejumlah rumah di sekitarnya. Kebakaran sempat menimbulkan ledakan dan percikan listrik dari kabel yang terbakar. Belum diketahui apakah ada korban jiwa karena pemadaman masih berlangsung. Selain memicu sambaran petir yang berujung kebakaran di kawasan Manggarai, hujan lebat dan angin kencang pada Sabtu sore juga mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di Jalan Selam Teria di Matraman, Jakarta Timur. Selain menutup ruas jalan, tumbangnya pohon setinggi sekitar 7 meter ini juga menimpa kabel listrik. Selain di Jakarta, kebakaran juga terjadi di Jalan Teluk Bayu. Jalan Teluk Bayur Makassar, Sulawesi Selatan. Dua rumah hangus terbakar dalam peristiwa ini. Material rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu, membuat api cepat membesar dan merempet ke rumah yang berada di sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan setelah 9 unit armada Damkar Kota Makassar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sekitar 10 menit. Ada dugaan penyebabnya apa, Pak? Belum ditahu ini? Belum ditahu, Pak Adi. Belum ditahu. Berapa bulan? Ya? Berapa bulan ada? Belum ditahu. Berapa bulan ada? Ada dua. Ada dua. Berapa bulan ada? Belum ditahu. Terima kasih telah menonton!